Epson Indonesia kembali bekerjasama dengan Yayasan WWF Indonesia untuk meningkatkan dampak konservasi laut di kawasan Alor, Nusa Tenggara Timur. Seperti yang diketahui, pada bulan Maret lalu, Epson Southeast Asia mengumumkan kerjasamanya dengan World Wide Fund for Nature atau WWF sebagai bagian dari komitmen Epson untuk bersama-sama menciptakan solusi berkelanjutan dan memperdayakan masyarakat. Melanjutkan program kerjasama di fase pertama yaitu Marine Conservation Alor, di fase kedua ini Epson Indonesia dan Yayasan WWF Indonesia berfokus pada awareness tentang rehabilitasi terumbu karang dan wisata bahari yang bertanggung jawab di kawasan konservasi daerah Alor Pantar dan Laut sekitarnya. Habitat laut penting yang mengalami degradasi akibat aktivitas perikanan yang merusak atau Destructive Fishing, Epson Indonesia mendukung Yayasan WWF Indonesia untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan setempat dalam mengembangkan program rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode rockpile. Inisiatif ini akan melewati tahapan restorasi ekologi serta edukasi kepada staff dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang pariwisata bahari yang bertanggung jawab melalui kegiatan webinar dan tantangan media sosial dengan tema Responsible Marine Tourism. Berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!